Halo, Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam, maaf saya di dapur ya mbak ya Iya gak apa-apa, salam kenal ya Ibu, nama saya Mita Afrilia dari PMI Speak Up Oh iya iya, salam kenal balik Oke teman-teman, ini dia nih Ibu Nani yang kita jadikan sosok inspirasi minggu ini Oke Ibu Nani, sebelum kita mulai ngobrol, mohon perkenalkan diri nih ke audiens kita sore hari ini Iya buat teman-teman semua ya, perkenalkan nama saya Afrilia Nani Sumiati dari Banyuwangi, Pesanggaran Saya membangun kos-kosan di Genteng, sekarang-sekarang jadi orang Genteng, bukan jadi orang Sanggar Oke Ibu Nani, ternyata tinggal di Banyuwangi Dulu kan bisa, sekarang agak ke kota Alhamdulillah ya Ibu Jadi kalau kasanya Mas Tuko, zaman dulu walaupun orang desa tapi rejeki kutoh Iya Oke Ibu Nani, kalau boleh tahu kamar kos-kosannya ini ada berapa banyak? Ada 25 tapi yang disewakan 20 Oke, yang lima lagi masih dalam perbaikan atau gimana? Bukan, buat persiapan keluarga Oke, jadi yang disewakan 20 Iya 20 ya Iya buat kalau teman-teman mau datang ke rumah Kalau saudara, kan saya disini pendatang jadi kan gak punya Apa ya, Bapak Ibu gak disamping kalau ada saudara jauh datang gak punya kamar nanti Jadi ada manfaat lebih ya Bu, kalau punya kos-kosan, kalau saudara datang juga enak nampungnya ya Iya Oke, kalau boleh tahu nih Ibu Nani, dulunya di luar negeri berapa lama? Di Taiwan ya kalau gak salah? Saya di Taiwan yang pertama kabur ya Oke Terus pulang, pulang terus pindah ke Singapur Dua tahun gak putah, di Singapur dua tahun gak dapat apa-apa Oke Terus di Singapur dua tahun cuma bisa nabung lima juta Terus saya pulang terus ke Hong Kong Di Hong Kong dua tahun setengah pulang cuti Terus gak balik lagi Oke Jadi emang Ibu Nani ternyata udah ke Singapur, udah ke Hong Kong juga berarti ya Tapi Taiwan yang pertama, Hong Kong, Singapur itu gak ada hasilnya Entah duitnya kemana Kan karena waktu di Singapur itu kan gaji sedikit Sedangkan di Singapur kan kalau dulu keluar masuk telpon itu kan harus keluar pulsa Benar-benar Terus aku sering telpon, sering juga nerima telpon kan sudah pernah ke Taiwan Terus di Singapur itu rasanya gimana ya? Kesepian banget Beda ya suasananya Terus ke Hong Kong Di Hong Kong dapat dua bulan kenal sama multilevel marketing Uangnya udah dol ikut multilevel marketing Wah ini nih Ini yang perlu dihindari nih Ibu Rawan memang ya para pekerja pikiran Indonesia ditawarin sama MLM seperti itu emang Aku itu orangnya itu gini mbak ya Kepengen yang namanya usaha itu kepingen cepat maju gitu ya Kepengen nabung-nabung gitu Kukira itu pikiran saya tuh kalau apa ya Ikut multilevel marketing itu enak Ternyata gak semudah yang dibayangkan Oke oke Kita dapat pengalamannya luar biasa banget Dari Ibu Sampai aku ikut TNC ya Aku kan ikut multilevel marketing ikut TNC Itu sampai waktu di Jakarta ada apa itu Pembagian rewat Itu saya berempat itu memberangkatkan orang dari Banyuwangi ke Jakarta Itu satu bis 60 orang Itu yang membiayai kita Oh my Kalau boleh tahu nominanya berapa itu Berangkatkan orang satu bis dari Banyuwangi ke Jakarta Itu satu orang Sembilan juta apa berapa ya Mulai tiket sampai hotel Sampai bis sampai makan Oh my Dan itu Ibu Nani sendiri yang ngebiayain Saya berempat Perusahaan tidak tanggung jawab Sama upland saya Terus sama teman Perusahaan tidak tahu Tidak ngeluarin ruang sama sekali nih Buat ngebantu keberangkatan Ya enggak Terus Dari situ aku bisa belajar Ternyata Aku ke sana kemarin Tinggalin keluarga Pulang-pulang gak bawa uang Hasilnya nol Kan kasihan banget Banget dong Kasihan orang lain Kasihan kita sendiri Kan umur Benar Sudah tambah tua Terus pulang dari rumah Kalau boleh tahu Berapa lama sih Bu gabung ke MLM waktu itu Aku ada satu tahun ya Satu tahun lebih mbak Satu tahun Tapi Mulai daftar lah Aku langsung bintang tiga ya Satu tahun itu loh Cuman bisa naik Tiga bintang Jadi Kesimpulannya Dalam satu tahun ikut MLM itu Ada untung gak disitu Atau malah rugi banyak Rugi banyak Rugi banyak Oke Ini teman-teman perlu diingat ya Jadi kalau hindari MLM Kalau kalian ingin Ingin apa ya Lebih punya banyak uang Ini Ibu Nani Bukti nyata loh Benar-benar Kita bisa ambil pelajaran Dari sini Tapi juga Nah Ibu Nani Kalau Bukan nyalain Benar Bukan nyalain Multilevel Apa Multilevelnya ya Yang salah aku sendiri Karena aku gak bisa promosi Aku gak selalu Bisa ngikutin Araan dari Upland Gitu kan Ya karena Aku gak bisa Oke Gak bisa promosi Benar-benar Jadi Tapi Pulang dari Hongkong itu Terus Punya anak Anakku umur satu tahun Aku berangkat ke Taiwan Itu aku baru bisa Nabung Oke Awal berangkat Kerja keluar negeri itu Tahun berapa Bu Nani Aku tahun 2001 2001 2001 Sampai tahun Pulang kapan Pas pulang Baru Baru Satu tahun aku di rumah Oke Ada nyatan lagi gak Untuk kerja keluar negeri Gak Gak Udah punya 25 kos-kosan ya Udah enggak Oke Berarti ternyata Jatuh bangunnya Seorang ibu Nani itu Udah banyak banget ya Dari mulai kaburan Di Taiwan Terus kemudian Di Singapura juga Ternyata hasilnya Nihil juga Dan di Hongkong juga Nihil juga Gitu kan Dan sampai Aku bisa Bisa nabung Itu karena Aku mengingat Kegagalanku Sudah beberapa kali Bener banget Bener Itu yang bikin pelajaran ya Bu Ya di Singapura Dua tahun Bisa nabung Lima juta Di Hongkong Dua tahun setengah Cuman bisa beli Sepeda motor New Vega Air Itu aja Bukan dari Deller Banget banget nih Jadi dari situ ya Iya dari situ Terus aku belajar Menabung Aku Ke Taiwan itu Yang pertama Tahun 2010 Itu anakku Waktu itu Masih umur Satu tahun Anakku yang kecil ini Aku ke Taiwan itu Di PRT mbak Karena Enggak punya biaya ya Mau ke pabrik Di PRT itu Saya Tiga tahun Terus pulang dari PRT itu Saya Pindah ke pabrik Oke Yang bisa nabung Banyak itu Yang di pabrik itu Karena di pabrik Satu bulan Gajinya itu Bisa menampai 46 sampai 48 Kalau enggak likur Bisa sampai 52 ribu intai Kalau dikursin Sekitaran berapa itu Bener Pokoknya Sekitar 16 17 17 17 Lagian saya Suami intri Di sana Suamiku di pabrik Kain Aku di pabrik Elektro Oh Jadi sama Apa Sama suami sampai Kerja di Taiwan Bareng ya Iya Tapi Aku yang berangkat duluan Aku berangkat duluan Di PRT Nyari Modal Buat Sangu suamiku Kan kalau di pabrik Kan butuh biaya Bener Iya Baru bayar dulu ya Pertama itu Waktu masih kere Itu ya Aku yang terjun duluan Bener Bener Nah awal mula nih Ibu Nani Punya ide untuk Ngebangun kos-kosan Gimana ceritanya Ceritanya itu Dulu gak Gak ada niatan Ya mbak Pikiran saya itu Gak muncul Gak ke arah kos-kosan Itu gak Pikiran saya itu Kesama Pokoknya Nah terus Pas waktu itu Saya tuh Kepengen Beli ruko Saya tuh Kepengen Ngomong sama suamiku Ya aku pengen Kalau besok pulang Aku mau Buka Toko sembako Grossiran sembako Aku bilang gitu Terus aku tuh Kepengen beli ruko Uangnya kurang Gara-garanya itu Rukonya itu Oke Ini apa itu Ditawarin ke saya itu 300 juta Saya punya uang 200 juta aja Masih kurang Terus aku telepon Sama Itu pegawai Bank Bumi Putra Karena saya kan Ikut di Ansuransi Bank Bumi Putra Terus Aku nanya Pak Bank Bumi Putra Kok apa Ngutangi duit Aku bilang Tanya gitu Enggak mbak Mau buat apa Aku pengen Beli ruko Pak Uangnya kurang Aku bilang gitu Terus Oke Aku dikasih tau Mbak gak usah Beli ruko Ini disini ada Tanah kosong Beli aja tanah kosong Bangun kos-kosan Aku punya Anak kos 20 itu loh Sudah enak Bisa buat kehidupan Sehari-hari Ngeragatin anak sekolah Dua gitu Terus aku ngelihat di internet Kesuksesannya kos-kosan Muncul punya Antukul Arwana Oke Dari situ Terus Otaku itu tumbuh Dari situlah Aku terus Aku ngomong sama Bapakku Pak Di daerah Genteng Ada tanah dijual Tolong Pak Kesana Sama Mbaknya Nengok itu Tanahnya itu Tempatnya gimana Terus Bapakku sama Mbakku itu juga Langsung berangkat Tak kasih tau Langsung berangkat Nengok katanya Bapakku Di pinggir sawah Tapi juga Dekat kota Dekat SMA Negeri Satu Genteng Dekat alun-alun Tapi Paling pinggir Kata Bapakku Tapi enak Pak Enak Disitu itu Anginnya Anginnya gede Katanya Bapakku Terus Makku tak tanyain Gimana Mak tempatnya Kalau aku disana Kerasan Gitu Kata makku Yaudah Terus dibeli Oke Enggak jadi ngutang Malah beli tanah Malah beli tanah Itu tadi ya Iya Terus Habis beli tanah Itu selang Satu tahun Ya Ngumpulin dana Buat bangun Terus bangun Cuman berdiri aja Mbak Cuman berdiri Tok Sekarang Oke Bangun cuman berdiri Tok itu aja Dananya sudah Nipis Ceritanya Benar Benar Jadi terus Berhenti itu Ada tiga tahunan lah Hampir tiga tahun Berhenti ya Cuman berdiri Ditinggalin sama Bapakku Sudah kayak Oh rumah Enggak dijadikan lagi Gitu Terus Saya sama Suami saya itu Pokoknya Setiap bulan Kita harus Nabung Gajian 46 ribu Itu yang 6 ribu Buat Kehidupan kita Di sana Yang 40 Harus pulang Tapi juga Alhamdulillah Ya Bapak saya itu Sebagai Apa ya Keuangan Dia itu Enggak Enggak pernah Ngambil gitu loh Tak suruh Ngambil juga Enggak mau Katanya Bapak saya Kalau Bapak masih Bisa cari sendiri Ngapain Ngerepotin anak Gitu Jadi terus Selama Saya Kerja di pabrik Ini 6 tahun Jadi Kos-kosan saya ini Terus Nambah rumah Disampil Saya 6 tahun Suami saya 7 tahun Ini yang Mulai tanah Sampai Bang 6 Oke Jadi memang Prosesnya Lama banget Dan sempat Dianggurin juga Ya Ibu Nani Lama Prosesnya Bertahal Soal 25 25 kamar itu Sebelumnya Terbayang gak sih Bu Nani Oh Bapak Udah ditarget ini Bakal 25 Atau sebelumnya Kepikirannya Alah berapa Berapa kamar dulu Enggak Aku cuman Kepikiran Saya itu Gini Aku kepengen Punya kos-kosan Tingkat Cuman gitu Tau Enggak mikir Sampai berapa kamar Oke Oke Kalau boleh taruh Nama kos-kosannya Apa Ibu Nani Marina Hasta Kos Kenapa Ngambil nama itu Marina Hasta itu Nama suami saya Sama nama saya Nama suami saya Nama saya Nani Jadi Marina Hasta itu Pertama kali Ngedenger Marina Hasta itu Kayak Nama pantai Kayak nama pulau Marina itu Tempat liburan Di Singapura Marina Bay Oke Bener-bener Ngelayangi Jadi sekarang Emang udah Udah makur Udah makur banget Ya kan Sebagai purna PMI Ya kan Udah punya kos-kosan Udah ayem banget Pokoknya Nah Ibu Nani Kalau boleh tahu Apa sih Jatuh bangunnya Ketika membangun Sebuah kos-kosan Kadang kan orang Suka ngeremeh Ini apa Kerja migran Selalulah Dipandang rendah Tapi ternyata Ibu Nani itu Memutihkan Bahwa saya PMI Itu bisa juga Punya usaha Property Tanpa harus Join kesana Join kesini Kalau saya Sama suami saya Gak Gimana Maksudnya Gak dengerin Omongan orang Yang penting Kita berdua Mau diomong Orang gimana Mau diomong Orang katanya Saya di Taiwan Kerjanya TKW VIVIP Mau dibilang Katanya saya Di zona Gremola Sampai ada yang Ngomong kayak gitu Juga ya Ada Ada Katanya saya Di sana itu Nikah Nikah kontra Sama majikan Ada yang Ngomong kayak gitu Tapi kan Yang ngerasain Sama suamiku Sama orangtuaku Orang lain Taunya cuman Melihat Benar Benar Jadi emang Ujiannya banyak banget ya Ketika PMI Sukses Ujiannya kayak gitu Oh kirim duit sekian Kiranya begini Begini Ini resiko banget Kalau Kalau Bapak saya itu Kalau saya kirim Uang banyak gitu ya Apa kamu Nggak Nyisain Buat makan Di situ Ya nyisain lah Kalau nggak nyisain lah Saya terus makannya Gimana Kan pabrik Nggak ngasih makan Tapi kan Oh disana pabrik Nggak dikasih makan ya Nggak Makan sendiri Oh gitu Jadi saya Setiap bulan itu 6.000 Sampai 8.000 Itu harus cukup Satu bulan Oke Terus saya tuh Kalau libur Kalau libur Karena suami saya Nggak pernah Mbak Kayak ke pantel Kemana Shopping Shopping Kayak teman-teman Setelah Langsung Keluar Beli ini Beli itu Saya nggak pernah Jarang banget Karena itu tadi ya Punya target Untuk Masa depan ya Ya karena Saya sudah Kegagalan beberapa kali ya Keluar negeri Beberapa kali pulang Nggak bawa uang Jadi terus saya tuh Pengen niat-niat kerja Ngumpulin duit gitu loh Tapi akhirnya berbuah manis loh ya Di apa namanya Sekarang Sudah punya Kos-kosan yang luar biasa banget Dan itu kos-kosannya Sekalian tempat tinggal di Munani Di situ ya Iya aku di samping Sebelan gitu Oke sekarang Kalau bicara soal nominal nih Munani Dari awal pembangunan Dari beli tanah Sampai bisa kebangun Sudah sebagus itu Butuh dana berapa sih Untuk kebangun Itu semua Sekarang ini Yang 10 kamar Sudah ada isinya ya Itu sudah habis 1M lebih Hampir Wah Hampir 1M 200an lah Wah 1M 200an Yang atas ini Belum ada isinya Oh yang atas belum ada isinya Belum ada isinya Cuman yang bawah Yang ada Memang Memang Kalau bangun Even bangun rumah Bangun kos-kosan Itu tuh yang diputukan Kesabaran ya Bu Sama konsisten Nabung Sebenernya ya Iya Itu aku Apa sih ngebayanginnya Bener-bener loh Ibaratnya Ya mungkin yang Renovasi rumah aja Kadang masih Gimana ya Masih bingung Duit yang mana lagi Bahkan sampai rela Untuk hutang Gitu kan Apalagi kos-kosan 25 kos itu Pasti hujannya Lebih berat banget Ibaratnya Kita harus Ibaratnya Oh ngeliat temen Makannya enak Kita makan ini aja deh Demi bisa Apa namanya Bisa tercapai Saya di pabrik Di mes itu Sering dihina Sama temen saya Yang biasa Yang biasa Ngomong itu Anak Cina Cina Kalimantan Kalimbang itu Kan campur kan Di pabrik itu Di mes itu Satu mes itu Ada tiga kamar Satu kamar itu Ada yang isi Empat Ada yang isi dua Ada yang isi dua Eh Enam gitu ya Sering melihat saya Itu kan saya Kalau masakan Sekalian banyak Biasa beli Kacang itu Satu Satu ikat Itu kan Kalau dimakan Sekaligus makan Kan gak habis Jadi Masakan Dimakan besok Gitu Katanya temenku Mbak Kenapa sih Kok mbak nana itu Kalau makan Kok sering makan Kuo ye chai Katanya Itu beledrang Namanya Apa ya Sayur yang Sudah Masak sekarang Dimakan besok Gitu loh Benar 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 Anget-angetan lah ya Benar Kan Kalau orang Cina Kan biasa Sekali masak Langsung habis Gitu Kalau saya Enggak Saya juga Menyingkat Waktu Karena Kerja jam 8 malam Sampai jam 8 pagi Selama 6 tahun Mbak Kerja malam Itu kalau pulang Kerja udah capek Jadi pulang kerja Nyuci beras Itu Kita terus Mandi Keluar dari Mandi kan Nasi sudah matang Tinggal Sarapan Udah Habis sarapan Ya tidur Gitu Tiap hari Kayak gitu Benar-benar Jadi memang butuh Perjuangan Ya itu tadi ya Harus butuh konsisten Kalau emang Misalkan Ya bisa aja sih Mungkin kita makan enak Jajan di luar Cuman itu tadi Impian kita bakal terbengkalai Kalau kita Nurutin kemauan doang Gitu kan Saya tuh Makan enak itu Kalau Libur bareng Sama suami Tok Suami saya juga gitu Kalau musim Apa Nangka muda Gitu ya Sekali masak Nangka muda Satu dimakan sendiri Bayangkan Habis berapa hari Benar-benar Ya Begitulah Sengsaranya Orang Pengen Punya Tabungan Punya Tapi Bu Nani Kan jarang nih Apa Suami istri Itu punya Satu purpose Satu tujuan Gitu kan Di Bu Nani Sama suami ini Kayak Benar-benar Punya satu impian Yang sama Pernah gak sih Ada perbedaan Pendapatan Kalau suami Kalau suami saya Itu gak 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 Mau mikir Mbak Jadi Yang penting Kerja Dapat uang Dikasih aku Sudah Uang mau tak Buat apa Itu terserah aku Gitu Suamiku gak Mau mikir Ini suami-suami Idamannya Para Padahal Kadang-kadang Itu aku Juga Gimana ya Kok kamu itu Kalau selalu Ditanyain Dijak Musawarah Apa ya Diajak Rundi Itu Jawabannya Terserah Terserah Gitu Jawabannya Terserah Aku itu Kalau Musawarah Sama bapakku Gak Sama suamiku Oke Soalnya Kalau sama Dia Pokoknya Yang penting Aku kerja Dapat uang Udah Uangnya Mau dibuat Apa Terserah Gitu Oke Jadi Memang Itu tadi Kadang Kadang kan Memang suka sulit Ya Bunda ini Kalau Urusan sama Suami istri Itu pasti Kadang ada Cek coknya Tapi Dengan tipikal Suami yang Seperti ini Alhamdulillah Bisa Lancar-lancar Aja Gitu Ya Alhamdulillah Tapi Namanya Orang keluarga Itu Pasti Adalah Pasti Dari Anak Apa Dari Apa Itu Pasti Ada Luar biasa Banget Ya Ibu Nani Udah Udah Dapat Apa Namanya Udah Punya Hates Bisa Dibilang Di sana Gitu kan Tapi Setidaknya Ibu Nani Punya Balasan Yang Bikin Orang Tuh Kagum Gitu Kalau teman saya Yang dari Taiwan Itu ya Teman suami Saya sih Itu Ada yang Ngomong Mbak Nani Sama Mas Tetut Ini Kayaknya Orangnya Gak aneh-aneh Diem-diem Tapi Ternyata Tiba-tiba Dia punya Usaha Maksudnya Di awalnya Itu gak Kuar-kuar Gitu loh Kan Biasanya Ada yang Yang depannya Kuar-kuar Tapi Ternyata Gak ada Hasilnya Benar Benar Gak pernah Ngomong-ngomong Mbak Saya Ngomong-ngomong Bikin apa Gak pernah Ngomong-ngomong Oke Jadi Kos-kosan ini Tadi Kalau boleh tahu Perbulannya Ibu tarifin berapa Sebulannya Ada yang 400 Ada yang 300 Yang bikin beda Apanya Tarif Corona Kata suamiku Tarif Corona Oke Di dalam Tuh dalam Fasilitasnya Di luar 300 Yang kamar mandi Dalam 400 Oh gitu Perbedaannya Di kamar Di fasilitas Kamar mandi Ya Nah Ini buat teman-teman Banyuwangi Dalam kamarnya Sudah ada Kasur Kipas Oke Sama Lestrik Wifi Lemari Lestrik sudah saya Wifi sudah free Dapur umum Wah enak banget Enak banget loh Udah Wifi gratis Lestriknya Udah Ditanggung juga Terus Kemarin itu Aku ngomong Sama suami saya Kalau siapa tahu Nanti anak kos Ada yang Kepingin jadi Youtuber Boleh Boleh Minta Diajarin Gitu Sampai bisa Gak apa-apa Gratis Oh ibu Nani Juga seorang Youtuber ya Oke Luar biasa Punya kos-kosan Guys Youtuber juga Aduh luar biasa Ini memang Zaman-zaman sekarang Cari duit Gampang banget Kalau kita mau Berat Ditambah jahit Tuh kan Ditambah jahit juga Udah deh Bener deh Bener-bener Sawah Kalau waktunya Di sawah Juga di sawah Wah Luar biasa banget Ibu Nani Ini buat teman-teman Bekerja Migrant Indonesia Harus lebih bisa nih Nyaingin Ibu Nani Ya kan Bener gak bu Ditabung-tabung Oke Oke Ini Ibu Nani Ada yang nanya nih Nama channel Channelnya apa Nani Ratu Setrum Oke Kenapa sih Ibu Dibilang Ratu Setrum Saya juga mau nanya nih Kenapa sih Nani Setrum Gimana nih ceritanya Karena Suami saya itu Orangnya suka Apa ya mbak Di Itu loh Hobinya dia di elektro Oke Gitu Atau Ibu Nani Juga punya usaha Setrum juga nih Enggak Cuman suami saya itu Ada niat itu Buka Usaha Servis elektro Gitu loh Tapi Modalnya Juga masih belum keluar Luar biasa Pakat ini suami istri Punya Kelebihan yang luar biasa Yang istrinya jago Jain Suaminya juga jago Benerin elektrik Elektronik Ya kan Sudah punya kos-kos anda lah Merdeka ini Luar biasa Bukan berarti Ibu Nani Gak pernah bangkrut Bukan berarti Ibu Nani Gak pernah Ada di posisi Paling bawah Ibu Nani udah pernah Ngalamin itu Pernah rugi Saya itu pernah Ngalamin Uang 100 repes Itu gak punya Saya pernah Ngalamin Tuh dengerin Bener Tuhan berapa Saya ingin jajan Itu ya Saya mau beliin Jajan anak saya Itu Sampai Di atas-atas Kulkas itu Tak cariin Siapa tahu Ibu saya Naruh uang Di atas kulkas Pernah 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 Buat teman-teman Yang ujiannya Masih Belum Apa-apa Jangan gampang Ngeluh ya Bu Ya Allah Saya Sampai ngerti Nggak Ngasak Di sawah Kerjaan saya Dulu Ngasak Di sawah Kalau ada Orang panen Saya itu Yang di belakangnya Orang panen Itu Mengutin Yang itu Sisa-sisanya Orang panen Oh Ngasak Ini yang Ngekos Di sini Juga ada Itu Bapak Yang dari Taiwan KTP Taiwan Dia punya Toko Indo Di Taiwan Dua Dia pulang Cuti Sambang Orang tuanya Ternyata Penerbangan Yang dari Jakarta Eh Dari mana Bali Ke Taiwan Nggak ada Penerbangan Jadi dia di rumah Ngagur Tiap hari Mancing Ngekos Di sini Oh Gitu Ini ada Respon Dari temen Kita Udah punya Asset income Udah bisa Financial freedom Kalau Menurut Ibu Nani Gimana soal Financial freedom Berarti Udah masuk Pategori Itu Menurut Saya Saya juga Belum Belum Merasakan Nyaman Banget Gitu Oke Masih Belum Nyaman Banget Tapi Setidaknya Udah 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 Bebas Maksudnya Udah Nggak ada Tanggungan Tinggal Terima Uang Aja Pokoknya Setiap Bulannya Kalau Dibilang Bebas Waktu Juga Juga Nggak Bebas Bebas Uang Juga Belum Bebas Karena Masih Membiayai Anak Sekolah Kalau Bebas Waktunya Kesawah Juga Harus Kesawah Oke Ini ada Sri Kandi Pemi Aku dulu Juga Masak Masak Kacang Mencari Ngasak 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 Kacang Tanah Muko-muko Ketularan Suksesnya Bu Nani Amin Aku juga Pernah Ngasak Kacang Tanah Ngasak Padi Ngasak Jagung Ngasak Kedele Aku Pernah Mencari Apa itu ya Rotan Yang Dibuat Lanjaran Apa namanya Lanjaran Ya Mencari Rotan Di hutan Itu aku Juga Pernah Dijual Oke Dulunya Itu juga Bukan Anaknya Orang Mampu Juga Bukan Dibilang Mampu Juga Bukan Orang Mampu Dibilang Miskin Juga Kehidupan Bukannya Di bawah Rata-rata Gitu loh Biasa-biasa Benar-benar Tapi Kalau saya Lihat sih Bu Nani Orang Yang Bekerja Keras Juga Dan Tetap Gak Sombong Gitu loh Kadang-kala Kalau orang Udah Merasa Dirinya Udah Jangankan Yang Udah Punya Pas-pasan Maksudnya Mereka Merasa Udah Punya Fasilitas Yang Belum Dipunya Sama Teman-teman Pekerja Migran Lainnya Mereka Udah Merasa Sombong Tapi Kalau Tipunan Ini Orangnya Tetap Gimana Ya Kalau Orang Jawa Bilang Tetap Ramah Tetap Gak Ada Bedanya Kalau Menurut Saya Tetap Gimana Mau Sharing Tentang Youtube Kalau Misalnya Teman-teman Mau Sharing Tentang Youtuber Ibu Ngajarin Saya Sama Suami Saya Itu Kalau Tentang Ilmu Gimana Kalau Ada Orang Pengen Ngerti Dikasih Tahu Gitu Gak Gak Pelit Oke Nah Kalau Nanya Soal Youtube Udah Berapa Lama Ibu Jadi Youtuber Saya Jadi Youtube Dua Tahun Bulan Sembilan Kemarin Sekarang Bulan Sepuluh Dua Tahun Satu Bulan Nanti Dari Taiwan Juga Udah Mulai Nge-Youtube Ya Dari By the way Udah Udah Dapet Iklan Udah Dapet Gaji Dari Youtube Ya Alhamdulillah Setiap Bulan Oke Luar Biasa Banget Ini Nah Kalau Boleh Tahu Ibu Itu Kan Ibu Youtube Buatnya Di Taiwan Kira-kira Kalau Untuk Alamat Monetisasi Ibu Taruhnya Alamat Indonesia Atau Alamat Taiwan Alamat Indo Karena Kan Kita Alamat Indo Bakalan pulang Ke Indo Oke Walaupun Nge-Youtubenya Di Taiwan Alamat Jelas Indo Rekening Indo Jangan Sampai Luar Negeri Kalau Luar Negeri Nanti Kalau Kita pulang Ke Indo Mau Dirubah Itu Susah Rubahnya Oh Gitu Ini Buat Teman-teman Boleh Nanya Seputar Youtube Biar Sampai Dapat Monetisasi Sama Ibu Nani Ibu Nani Kayaknya Orang yang Tidak Sobong Dan Mau Ngajarin Kita Semua Nah Ibu Nani Boleh Nani Kasih Tips Sukses Untuk Teman-teman Pekerja Migran Indonesia Yang Nonton Live Kita Hari Ya Yang Penting Kita Di Luar Negeri Itu Niatnya Kerja Yang Ulek Jangan Tiap Minggu Libur Selalu Foya-foya Kalau Libur Daripada Keluar Foya-foya Mendingan Di rumah Tidur Kan Kita Keluar Juga Butuh Biaya Di Luar Makan Juga Butuh Duit Mendingan Di rumah Tapi Kan Kalau Di Hongkong Kan Di rumah Ada Majikan Benar Permasalah Aku Dulu Di Hongkong Juga Kayak Gitu Enggak Libur Enggak Dibayar Libur Kita Keluar Uang Repos Terbaik Salah Ya benar Apalagi Kalau Di Hongkong Padahal Majikannya Ada yang Hari Minggu Libur Bahkan Tanggal Merah Juga Libur Saya Juga Ngelam Di Hongkong Enggak Dapat Angkong Oke Jadi Emang Ibu Nani Itu Pernah Juga Teman Teman Ngalamin Hal Yang Paling Enggak Enak Juga Nih Udah Ke Singapura Juga Gagal Juga Bisa Dibilang Di Hongkong Juga Sama Aja Berarti Sekarang Udah Gak Ada Kepikiran Lagi Bu Bu Kerja Keluar Negeri Kayaknya Gak Ada Udah Gak Ada Suamiku Juga Tanyain Kan Suamiku Mutus Kontra Mbak Sebenarnya Komunik Masih Dua Tahun Lagi Suamiku Terus Tak Suruh Pulang Pulangnya Bareng Sama Ibu Tau Enggak Aku pulang Duluan Aku Masih Itu Ngopeni Pak Tukang Sembilan Bulan Yang terakhir Ini kan Semenjak Aku pulang Kan Aku pulang Dulukan Belum Jadi Rumahku Ini Kos-kosan Belum Jadi Terus Aku pulang Itu Masa Buat Tukang Itu Sembilan Bulan Terus Kos-kosan Jadi Rumah Jadi Enggak usah cuti Aku bilang Oke Benar-benar Jadi Memang Itu Tadi Kita Sudah Harus Berani Yang penting Sudah Sudah Kelihatan Hasilnya Sudah Sudah Bisa Dinikmatin Juga Pokoknya Ini Inspirasi Inspirasi Banget Buat Saya Juga Biar Nabung Buat Bangun Pimpi Ya Kan Iya Yang penting Boleh Nimain Ke Banyuwangi Boleh Nah Kalau Mau Kesini Ketik Aja Di Google Map Marina Hashtag Kos Nyampe Pasti Oke Berarti Emang Tempatnya Lokasinya Strategis Juga Ya Bu Iya Dekat Sama RTH Maron Genteng Depannya Itu Ada SMA Negeri Satu Terus Sebelahnya Ada Man Dua Sebelahnya Lagi Ada SMP Negeri Satu SMP PGRI Muhammadiyah Kawasan Kawasan Kami Oke Nah itu dia Teman-teman Kita udah ngobrol Sama Ibu Nani Lihat suksesnya Gak cuman Hanya bangun Kos-Kosan Tapi juga Jadi Youtuber Buat teman-teman Ibu Nani udah Welcome Kalau misalnya Kita mau belajar Nanti itu Ngobrolin Hal-hal yang Sukses ya Dari mau Mulai tips nabung Sampai jadi Youtuber Teman-teman Bisa langsung Follow instagramnya Ibu Nani Atau Channel youtube Ibu Nani Ibu Nani Makasih banyak ya Buat waktunya Sudah sharing Sama pemilik Nginbog di instagram Nginbog di facebook Apa di whatsapp Kalau ingin belajar youtube Belajar jahit Monggo Silahkan Bebas Luar biasa Makasih banyak Ibu Nani Sehat terus Sukses selalu Amin Amin Mudah-mudahan kita semua Suksesnya nular Sama Ibu Nani Sampai ketemu Di lain waktu ya Ibu Nani Amin Semoga-moga Sehat Wassalamualaikum Amin Sampai jumpa Teman-teman Sampai ketemu Di live berikutnya Wassalamualaikum Dan mohon maaf Apabila ada kesalahan Kata Sampai ketemu Di live berikutnya Ya Di Acap ya Ibu Nani Wah ini Saya Excited banget Teman-teman Halo Assalamualaikum Ibu Ya Waalaikumsalam Maaf saya di dapur Ya Mbak Ya Ya Gak apa-apa Salam ketemu Uwe Ibu nama saya Mita Afrilia Dari PMI Speak Up Oh iya iya Salam kenal balik Oke teman-teman Ini dia nih Ibu Nani Yang Kita Jadikan sosok inspirasi Minggu ini Oke Ibu Nani Sebelum kita mulai ngobrol Mohon perkenalkan diri nih Ke audiens kita sore hari ini Ya Buat teman-teman semua ya Perkenalkan nama saya Afli Nani Sumiati Dari Banyuwangi Pesanggaran Saya bangun kos-kosan Di Genteng Sekarang-sekarang Jadi orang Genteng Bukan jadi orang sanggar Oke Oke Ibu Nani Ternyata tinggal di Banyuwangi Iya Dulu kan bisa Sekarang agak ke kota Alhamdulillah ya Ibu Jadi kalau Kalau Kasanya Mas Tuko Zaman dulu Walaupun orang desa Tapi Rezeki Kuto Iya Oke Ibu Nani Kalau boleh tahu Kamar kos-kosannya ini Ada berapa banyak Ada 25 Tapi yang disewakan 20 Oke Yang lima lagi Masih Masih Dalam perbaikan Atau gimana Bukan Buat persiapan Keluarga Oke Jadi yang disewakan 20 Iya 20 ya Kalau teman-teman Mau datang ke rumah Kalau saudara Kan saya disini Pendatang Jadi kan gak punya Apa ya Bapak Ibu Gak disamping Kalau ada saudara Jauh datang Gak punya kamar nanti Jadi ada manfaat Lebih ya Ibu Kalau punya kos-kosan Kalau saudara datang Juga enak nampungnya ya Iya Oke Kalau boleh tahu nih Ibu Nani Dulunya Di luar negeri Berapa lama Di Taiwan ya Kalau gak salah Saya di Taiwan Yang pertama Kabur ya Oke 8 bulan kabur Terus pulang Pulang terus pindah ke Singapur 2 tahun Gak putah Di Singapur 2 tahun gak dapat apa-apa Oke Terus Di Singapur 2 tahun Cuman bisa nabung 5 juta Terus saya pulang Terus ke Hongkong Di Hongkong 2 tahun setengah Pulang Cuti Terus Gak balik lagi Oke Jadi emang Ibu Nani Ternyata Udah ke Singapur Udah ke Hongkong Juga berarti ya Tapi Taiwan yang pertama Hongkong Singapur Itu Gak ada hasilnya Entah duitnya kemana Kan karena Waktu di Singapur Itu kan gaji sedikit Sedangkan Di Singapur kan Kalau dulu Keluar masuk Telepon itu kan Harus keluar Fulsa Benar-benar Terus aku sering Telepon Sering juga Nerima telepon Kan sudah pernah Ke Taiwan Terus di Singapur Itu rasanya Gimana ya Kesepian banget Beda ya Suasananya Beda Terus ke Hongkong Di Hongkong Dapat 2 bulan Kenal sama Multilevel marketing Uangnya Udah Doll Ikut multilevel Wah ini nih Ini yang perlu Dihindari Ini Ibu Rawan memang Yang para pekerja Bikiran Indonesia Ditawarin sama MLM Seperti itu Emang Aku itu Orangnya itu Gini mbak ya Kepengen Yang namanya Usaha itu Kepengen cepat maju Gitu ya Kepengen Nabung Nabung Gitu Kukira itu Pikiran saya itu Kalau Apa ya Ikut multilevel marketing Itu enak Ternyata Gak semudah Yang dibayangkan Kita dapat pengalamannya Luar biasa Dari Ibu Sampai aku Ikut TNC Aku kan ikut Multilevel marketing Ikut TNC Itu sampai Di Jakarta Ada Apa itu Pembagian Lewat Itu Oke Berempat Itu Memberangkatkan Orang dari Banyuwangi Ke Jakarta Itu satu Bis 60 orang Itu yang Membiayai kita Oh my Kalau boleh Tahu nominanya Berapa itu Berangkatkan Orang satu Bis Dari Banyuwangi Ke Jakarta Itu Satu Orang Sembilan Juta Beberapa ya Mulai tiket Sampai hotel Sampai Bis Sampai makan Oh my Saya Beli Ketol Dan Dan itu Ibu Nani Sendiri Yang ngebiayai Saya Berempat Saya Perusahaan Sama Leader Sama Aplan saya Terus Sama Temen Perusahaan Tidak Ngeluarin Ruang Sama sekali Buat Ngebantu Keberangkatan Ya Enggak Terus Dari Situ Aku bisa Belajar Ternyata Aku Ketanak Kemarin Ninggalin Keluarga Pulang-pulang Enggak bawa Uang Hasilnya Nol Kan Kasian Banget Banget Orang lain Kasian Kita Sendiri Kan Umur Sudah Tambah Tua Terus Pulang Kalau boleh Tau Awal Berapa Lama Sibu Gabung Ke MLM Waktu itu Aku Ada Satu Tahun Satu Tahun Lebih Mbak Satu Tahun Tapi Mulai Daftar Aku Langsung Bintang Tiga Satu Tahun Itu Cuman Bisa Naik Tiga Bintang Jadi Kesimpulannya Dalam Satu Tahun Ikut MLM Itu Ada Untung Gak Disitu Atau Malah Rugi Banyak Rugi Banyak Rugi Banyak Oke Ini Teman-teman Perlu Diingat Jadi Kalau Hindari MLM Kalau Kalian Ingin Apa Ya Lebih Punya Banyak Uang Ini Ibu Ibu Nani Bukti Nyata Benar-benar Kita Bisa Amin Pelajaran Dari Sini Tapi Juga Nyalain Bukan Nyalain Multilevel Multilevelnya Yang salah Aku Sendiri Karena Aku Bisa Promosi Aku Nggak Selalu Bisa Ngikutin Araan Dari Upland Gitu Kan Ya Karena Aku Nggak Bisa Benar-benar Jadi Tapi Pulang Dari Hongkong Itu Terus Punya Anak Anakku Umur Satu Tahun Aku Berangkat Ke Taiwan Itu Aku Baru Bisa Nabung Oke Awal Berangkat Kerja Keluar Negeri Itu Tahun Berapa Bun Nani Aku Tahun 2001 2001 2001 2001 Sampai Tahun Pulang Kapan Pas pulang Baru Baru Satu tahun Aku di rumah Oke Ada nyantan lagi Nggak Untuk kerja Keluar negeri Nggak Nggak Udah punya 25 kos-kosan Udah Nggak Oke Berarti Ternyata Jatuh Bangunnya Seorang Ibu Nani Itu Udah Banyak Banget Ya Dari Mulai Kaburan Di Taiwan Terus Kemudian Di Singapura Ternyata Hasilnya Nihil Juga Dan Nihil Juga Gitu Kan Aku Bisa Nabung Itu Karena Aku Mengingat Kegagalanku Sudah Beberapa Kali Bener Banget Bener Itu yang Bikin Pelajaran Ya Di Singapura Dua Tahun Bisa Nabung Lima Juta Di Hongkong Dua Tahun Setengah Cuman Bisa Beli Sepeda Motor New Vega Air Itu Wajah Bukan Dari Deller Banget Banget Jadi Dari Situ Ya Dari Situ Terus Aku Belajar Menabung Aku Ke Taiwan Itu Yang Pertama Tahun 2010 Itu Anakku Waktu Itu Masih Umur Satu Tahun Anakku Yang kecil Ini Aku Ke Taiwan Itu Di PRT Mbak Karena Enggak Punya Biaya Ya Mau Ke Pabrik Di PRT Itu Saya Tiga Tahun Terus Pulang Dari PRT Itu Saya Pindah 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 Pabrik Oke Yang Bisa Nabung Banyak Itu Yang Di Pabrik Itu Karena Di Pabrik Dalam Bulan Gajinya Itu Bisa Menyampai 46 Sampai 48 Kalau Enggak Likur Bisa Sampai 52 Ribu Intai Kalau Dikurusin Sekitaran Berapa Itu Pokoknya Sekitar 16 17 Lagian Saya Suami Intri Di Suamiku Di Pabrik Kain Aku Di Pabrik Elektro Oh Jadi Sama Suami Sampai Kerja Di Taiwan Bareng Iya Tapi Aku Yang Berangkat Duluan Aku Berangkat Duluan Di PRT Nyari Modal Buat Sangu Suamiku Kan Kalau Dipabrik Kan Butuh Biaya Iya Baru Bayar Dulu Pertama Itu Waktu Masih Kere Itu Ya Aku Yang Terjun Duluan Nah Awal Mulan Ibu Nani Punya Ide Untuk Ngebangun Kos-Kosan Gimana Ceritanya Ceritanya Itu Dulu Nggak 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 Niatan Ya Mbak Pikiran Saya Nggak 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 Nah Terus Pas Waktu Itu Saya Itu Kepengen Beli Ruko Saya Itu Kepengen Ngomong Sama Suamiku Ya Aku Pengen Kalau besok Pulang Aku Mau Buka Toko Sembako Grossiran Sembako Aku bilang Terus Aku Ngepingen Beli Ruko Uangnya Kurang Gara-garanya Itu Rukonya Itu Ditawarin Ke saya 300 Juta Saya Punya Uang 200 Juta Masih Kurang Terus Aku Telepon Sama Pegawai Bank Bumi Putra Karena Saya Ikut Di Ansuransi Bank Bumi Putra Terus Aku Tanya Pak Bank Bumi Putra Itu Apa Ngutangi Duit Tanya Gitu Enggak Mbak Mau Buat Apa Aku Pengen Beli Ruko Pak Uangnya Kurang Terus Kamu Kasih Tahu Mbak Enggak Usah Beli Ruko Ini Disini Ada Tanah Kosong Beli Tanah Kosong Bangun Kos-Kosan Aku Punya Anak Kos 20 Sudah Enak Bisa Buat Kehidupan Sehari-hari Ngeragatin Anak Sekolah Buah Terus Aku Ngelihat Di Internet Kesuksesannya Kos-Kosan Oke Dari Situ Terus Otakku Itu Tumbuh Dari Situ Aku Terus Aku Ngomong Sama Bapakku Pak Di Daerah Genteng Ada Tanah Dijual Tolong Pak Itu Sana Sama Mak Nengok Itu Tanah Itu Tempatnya Gimana Terus Bapakku Sama Maku Itu Langsung Berangkat Tak Kasih Tahu Langsung Berangkat Nengok Katanya Bapakku Di pinggir Sawah Tapi Juga Dekat Kota SMA Negeri Satu Genteng Dekat Alun Alun Tapi Paling pinggir Kata Bapakku Tapi Enak Disitu Anginnya Anginnya Gede Katanya Bapakku Terus Makku Tanyain Gimana Tempatnya Kalau Aku Disana Kerasan Kata Makku Yaudah Terus Dibeli Oke Gak Jadi Ngutang Malah Beli Tanah Kalau Beli Tanah Itu Tadi Terus Habis Beli Tanah Itu Selang Satu Tahun Ngumpulin Dana Buat Bangun Terus Bangun Cuman Berdiri Aja Mbak Cuman Berdiri Tok Sekarang Bangun Cuman Berdiri Tok Itu Aja Dananya Sudah Nipis Ceritanya Jadi Terus Berhenti Itu Ada Tiga Tahunan Hampir Tiga Tahun Berhenti Cuman Berdiri Ditinggalin Sama Bapakku Sudah Kayak Oh Rumah Gak Dijadikan Lagi Terus Saya Sama Suami Saya Itu Pokoknya Setiap Bulan Kita Harus Nabung Gajian 46.000 Itu Yang 6.000 Buat Kehidupan Kita Disana Yang 40.000 Harus Pulang Tapi Juga Alhamdulillah Bapak Saya Itu Sebagai Apa Ya Keuangan Dia Itu Gak Gak Pernah Ngambil Gitu Tak Suruh Ngambil Juga Gak Mau Katanya Bapak Saya Kalau Bapak Masih Bisa Cari Sendiri Ngapain Ngerepotin Anak Gitu Jadi Terus Selama Saya Kerja Di Pabrik Ini 6 Tahun Jadi Kos-kosan Saya Terus Nambah Rumah Saya 6 Tahun Suami Saya 7 Tahun Ini Yang Mulai Tanah Sampai Benang Oke Jadi Memang Prosesnya Lama Banget Dan Seperti Anggurin Juga Ya Bunanya Lama Prosesnya Bertahap Soal 25 25 kamar Itu Sebelumnya Terbayang Gak Bunanya Udah Ditarget Ini Bakal 25 Atau Sebelumnya Kepikirannya Alah Berapa Kamar Dulu Enggak Aku Cuman Kepikiran Saya Itu Gini Aku Kepengen Punya Kos-kosan Tingkat Cuman Gitu Tok Gak Mikir Sampai Berapa Kamar Oke Kalau boleh Taruh Nama Kos-kosannya Apa Ibu Nani Marina Hasta Kos Kenapa Ngambil Nama Itu Marina Hasta Itu Nama Suami Saya Sama Nama Saya Nama Suami Saya Nani Jadi Marina Hasta Taiwan Oke Jadi Memang Namanya Penuh Makna Tapi Ketika Disingkat Bagus Juga Marina Hasta Kalau Saya Pertama Kali Ngedenger Marina Hasta Itu Nama Pantai Nama Pulau Marina Itu Tempat Liburan Di Singapura Marina Bay Oke Bener Bener Ngelayani Jadi Sekarang Emang Udah Makur Udah Makur Banget Sebagai Purna PMI Udah Punya Kos-kosan Ayem Banget Pokoknya Nah Ibu Nani Kalau Boleh Tahu Apa Jatuh Bangun Ketika Membangun Sebuah Kos-kosan Kadangkan Orang Suka Ngeremeh Ini Apa Kerja Migran Selalulah Dipandang Rendah Tapi Ternyata Ibu Nani Itu Membuktikan Saya PMI Bisa Pem 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 Kalau Saya Itu Sama Suami Saya Gak Gimana Maksudnya Gak Gak Dengerin Omongan Orang Yang Penting Kita Berdua Mau Diomong Orang Gimana Mau Diomong Orang Katanya Saya Di Taiwan Kerjanya TKW VVIP Mau Dibilang Katanya Saya Di Sona Gremol Sampai Ada Yang Ngomong Kayak Gitu Ada Ada Katanya Saya Nikah Kontra Sama Majikan Ada Yang Ngomong Kayak Gitu Tapi Kan Yang Ngerasain Sama Suamiku Sama Orang Tuaku Orang Lain Taunya Cuman Melihat Benar Jadi Emang Ujiannya Banyak Banyak Ketika PMI Sukses Ujiannya Kayak Gitu Oh Kirim Duit Sekian Kiranya Begini Ini Resiko Banget Kalau Bapak Saya Kalau Saya Kirim Uang Banyak Gitu Ya Apa Kamu Nggak Nyisahin Buat Makang Disitu Ya Nyisahin Lapa Kalau Nggak Nyisahin Saya Terus Makannya Gimana Kan Fabrik Nggak Ngasih Makan Tapi Kan Makan Sendiri Oh Gitu Jadi Saya Setiap Bulan Itu 6.000 Sampai 8.000 Itu Harus Cukup Satu Bulan Oke Terus Saya Kalau Libur Karena Selami Saya Nggak Pernah Mbak Kayak Kepantel Kemana Shopping Shopping Kayak Teman-teman Setelah Langsung Keluar Beli ini Beli itu Saya Nggak Pernah Jarang Banget Karena itu Tadi ya Punya target Untuk Masa depan Ya Karena Saya Sudah Kegagalan Beberapa Kali Keluar Negeri Beberapa Kali Pulang Nggak Bawa Uang Jadi Terus Saya Pengen Niat-niat Kerja Ngumpulin Duit Tapi Akhirnya Berbuah Manis Sekarang Sudah Punya Kos-kosan Yang Luar Biasa Dan Itu Kos-kosannya Sekalian Tempat Tinggal Ibu Nani Di situ Ya Aku Di samping Sebelan Sekarang Kalau Bicara Soal nominal Ibu Nani Dari awal Kembangunan Dari Beli Tanah Sampai Bisa Kebangun Udah Bagus Itu Butuh Dana Berapa Sekarang Ini Yang Sepuluh Kamar Sudah Ada Isinya Sudah Habis Satu M Lebih Hampir Satu Hampir Satu M Dua Ratusan Wah Satu M Dua Ratusan Yang Atas Belum Ada Isinya Oh Yang Atas Belum Ada Isinya Cuman Yang Bawah Yang Memang Memang Kalau Bangun Bangun Rumah Bangun Kos-kosan Itu Yang Diputukan Kesabaran Sama Konsisten Nabung Sebenarnya Aku Ngebayanginnya Benar-benar Ibaratnya Yang Renovasi Rumah Masih Bingung Duit Yang Mana Lagi Sampai Relah Untuk Hutang Apalagi Kos-kosan 25 Kos Pasti Ujannya Lebih Berat Bangun Ibaratnya Kita Harus Ibaratnya Oh Ngeliat Temen Makannya Enak Kita Makan Ini Aja Bisa Apa Namanya Bisa Tercapai Saya Di Pabrik Di Mes Itu Sering Dihina Sama Temen Saya Yang Biasa Ngomong Itu Anak Cina Cina Kalimantan Kalimbang Campur Di Pabrik Di Mes Satu Mes Ada Tiga Kamar Satu Kamar Ada Yang Isi Empat Ada Yang Isi Dua Ada Yang Isi Dua Eh Enam Gitu Sering Melihat Saya Itu kan Saya Kalau Masak Sekalian Banyak Biasa Beli Kacang Itu Satu Iket Itu kan Kalau Dimakan Sekaligus Makan Kan Abis Jadi Jadi Dimakan Besok Gitu Katanya Temanku Mbak Kenapa Sih Komba Nana Itu Kalau Makan Kok Sering Makan Koyek Cai Katanya Itu Bledrang Namanya Apa Ya Sayur Yang Sudah Masak Sekarang Dimakan Besok Gitu Benar Benar Anget Angetan Benar Kan Kalau Orang Cina Biasa Sekali Masak Langsung Abis Kalau Saya Nggak Saya Ngingkat Waktu Karena Kerja Jam Delapan Malam Sampai Jam Delapan Pagi Selama Nama Tahun Mbak Saya Kerja Malam Itu Kalau Pulang Kerja Udah Capek Jadi Pulang Kerja Nyuci Beras Itu Kita Terus Mandi Keluar Dari Mandi Kan Nasi Sudah Matam Tinggal Sarapan Udah Habis Sarapan Ya Tidur Gitu Tiap Hari Kayak Gitu Benar Benar Jadi Memang Butuh Perjuangan Ya Itu Tadi Ya Harus Butuh Konsisten Kalau Emang Misalkan Ya Bisa Sih Mungkin Kita Makan Enak Jajan Di Luar Cuman Itu Tadi Intian Kita Bakal Terbengkalai Kalau Kita Nurutin Kemauan Doang Saya Makan Enak Itu Kalau Libur Bareng Sama Suami Suami Saya Juga Gitu Kalau Musim Nangka Muda Sekali Masa Nangka Muda Satu Dimakan Sendiri Bayangkan Habis Berapa Hari Benar Benar Ya Begitulah Sengsaranya Orang Pengen Punya Tabungan Punya Tapi Bunani Kan jarang Suami Istri Punya Satu Purpose Satu Tujuan Gitu Bunani Sama Suami Ini Benar Benar Punya Satu Impian Yang Sama Pernah Enggak Ada Perbedaan Pendapat Kalau Suami Saya Itu Enggak Enggak Mau Mikir Mbak Jadi Yang penting Kerja Dapat Uang Dikasih Aku Sudah Uang Mau Tak Buat Apa Itu Terserah Aku Suamiku Enggak Mau Mikir Ini Suami Suami Idamannya Para Pani Tadi Kadang Kadang Itu Aku Juga Gimana Kok Kamu Itu Kalau Selalu Ditanyain Dijak Musawarah Apa Ya Diajak Rundi Itu Jawabannya Terserah 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 Jawabannya Terserah Aku itu Kalau Musawarah Sama Bapakku Enggak Sama Suamiku Oke Soalnya Soalnya Kalau Dia Pokoknya Yang penting Aku Kerja Dapat Uang Udah Uangnya Mau Dibuat Apa Terserah Gitu Oke Jadi Memang Tadi Kadang 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 Memang Suka Sulit Ya Bunda Ini Kalau Urusan Sama Suami Istri Itu Pasti Kadang Ada Cek Cok Tapi Dengan Tipikal Suami Seperti Alhamdulillah Bisa Lancar Lancar Alhamdulillah Tapi Namanya Orang Keluarga Pasti Ada Dari Anak Pasti Ada Luar biasa Banget Ibu Nani Udah Udah Dapat Apa Namanya Udah Punya Haters Bisa Dibilang Di sana Tapi Setidaknya Ibu Nani Punya Balasan Yang Bikin Orang Kagum Kalau Teman Saya Yang Dari Taiwan Itu Teman Suami Saya Itu Ada Yang Ngomong Mbak Nani Sama Mas Tetut Ini Kayaknya Orangnya Gak Aneh Aneh Diem Tapi Ternyata Tiba-tiba Dia punya Usaha Maksudnya Di awalnya Itu Gak Kuar-kuar Gitu Kan Biasanya Ada Yang Depannya Kuar-kuar Tapi Ternyata Gak Ada Hasilnya Benar Gak 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 Oke Jadi Kos-kosan ini Tadi Kalau boleh tahu Perbulannya Ibu tarifin berapa Sebulannya Ada yang 400 Ada yang 300 Yang bikin beda Apanya Tarif Corona Kata suamiku Tarif Corona Oke Di dalam Di dalam Fasilitasnya Di luar 300 Yang kamar mandi Dalam 400 Oh gitu Perbedaannya Di kamar Di fasilitas Kamar mandi Ya Kalau Tadi Buat teman-teman Banyuwangi Dalam kamarnya Sudah ada Kasur Kipas Oke Sama Lestrek Wifi Lemari Lestrek Sudah saya Wifi Sudah free Dapur umum Wah enak banget Enak banget loh Udah wifi gratis Lestreknya udah Ditanggung juga Terus Kemarin itu aku ngomong Sama suami saya Kalau siapa tahu Nanti anak kos ada yang Kepengen jadi youtuber Boleh Minta Diajarin gitu Sampai bisa Gak apa-apa Gratis Oh ibu Nani Juga seorang youtuber ya Oke Luar biasa Punya kos-kosan guys Youtuber juga Aduh luar biasa Ini memang Zaman-zaman sekarang Itu cari duit Sebenarnya gampang banget Kalau kita mau Berat Tuh kan Ditambah jahit juga Udah deh Bener deh Masuk di sawah Kalau waktunya Di sawah Juga di sawah Wah Luar biasa banget Ibu Nani Jadi buat teman-teman Pekerja Migran Indonesia Harus lebih bisa nih Nyanyin Ibu Nani Ya kan Bener gak bu Ditabung-tabung Oke Oke nih Ibu Nani Ada yang nanya nih Nama channelnya apa Nani Ratu Setrum Oke Kenapa sih ibu Dibilang Ratu Setrum nih Saya juga mau nanya nih Kenapa sih Nani Setrum Gimana nih ceritanya Karena suami saya itu Orangnya suka Apa ya mbak Di itu loh Hobinya dia di elektro Oke gitu Atau ibu Nani juga punya Usaha setrum juga nih Enggak Cuman suami saya itu Ada niat itu Buka usaha Servis elektro gitu loh Tapi modalnya Sudah masih lembut luar Luar biasa banget Ini suami istri Punya kelebihan yang luar biasa Yang istrinya jago jahit Suaminya juga jago Benerin elektrik Elektronik ya kan Sudah punya kos-kos anda lah Merdeka ini mah ya Luar biasa Bukan berarti Ibu Nani gak pernah bangkrut Bukan berarti Ibu Nani gak pernah Ada di posisi paling bawah Ibu Nani udah pernah ngalamin itu Pernah rugi Saya itu pernah ngalamin Uang 100 repas Itu gak punya Saya pernah ngalamin Tuh dengerin guys Bener Serius ibu Tahun berapa itu Saya ingin jajan itu ya Saya mau beliin jajan Anak saya itu Sampai Di atas-atas Kulkas itu Tak cariin Siapa tau Ibu saya Naruh uang Di atas kulkas Pernah Oh Oh gak naik kamar itu Wah Pernah Bener 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 Jadi Penharap Bener Pernah Buat temen-temen Yang ujiannya Masih Masih Belum Apa-apa nih Jangan gampang Ngeluh ya Bu ya 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 Saya Sampai ngerti gak Ngasak di sawah itu Kerjaan saya dulu Ngasak di sawah Kalau ada orang panen Saya itu Yang di belakang Orangnya orang panen Itu Mengutin yang Itu Sisa-sisanya Orang panen Oh Ngasak Lah Fiatah Masuk Ngasak 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 Ibu Nani Oke Halo Halo Bapak Salam Kenal Ini yang Ngetos Disini Juga ada Itu Bapak Yang dari Taiwan KTP Taiwan Dia punya Toko Hindu Di Taiwan Dua Dia pulang Cuti Sambang Orang tuanya Ternyata Penerbangan Yang dari Jakarta Dari Dari mana Bali Taiwan Tidak ada Penerbangan Jadi dia di rumah Ngagur Tiap hari Mancing Ngekos Disini Oh Gitu Ini ada Respon Ibu Dari temen kita Sudah punya Aset income Sudah bisa Financial freedom Iya Kalau Menurut Ibu Nani Gimana Soal Financial freedom Berarti Sudah masuk Pategori itu Ya Menurut Saya Saya juga Belum Belum Merasakan Nyaman Banget Gitu Oke Masih Belum Nyaman Banget Tapi Setidaknya Udah 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 Bebas Maksudnya Udah Nggak ada Tanggungan Dan tinggal Terima Uang Aja Pokoknya Setiap Bulannya Kalau Dibilang Bebas Waktu Juga Juga Nggak Bebas Bebas Uang Juga Belum Bebas Karena Masih Membiayai Anak Sekolah Kalau Bebas Waktu Waktunya Kesawa Juga Arus Kesawa Oke Ini ada Sri Kandi Pemi Aku dulu Juga Masak Masak Kacang Oh Sorry Ngasak Ngasak Kacang Tanah Muko-muko Ketularan Suksesnya Bu Nani Amin Aku juga Pernah Ngasak Kacang Tanah Ngasak Padi Ngasak Jagung Ngasak Kedele Aku Pernah Mencari Apa Itu ya Rotan Yang Dibuat Lanjaran Apa Namanya Lanjaran Mencari Rotan Di hutan Itu aku Juga Pernah Dijual Oke Itu Dulunya Itu juga Bukan Anaknya Orang Mampu Juga Bukan Dibilang Mampu Juga Bukan Orang Mampu Dibilang Miskin Juga Kehidupan Bukannya Di bawah Rata-rata Gitu Biasa Biasa Benar Gimana Gimana ya Mau sharing Tentang Youtube Apa Kalau misalnya Teman-teman Mau sharing Tentang Youtuber Ibu Juga Mau Ngajarin Gimana Sibu Untuk Menjadi Prijadi Yang Gak Sambut Oke Ngajarin Saya Sambut Suami Saya Tentang Ilmu Gimana Kalau Ada Orang Pengen Ngerti Dikasih Tahu Gitu Gak Gak Pelit Oke Nah Kalau Kalau Nanya Soal Youtube Udah Berapa Lama Ibu Jadi Youtuber Saya Jadi Youtube Dua Tahun Bulan Sembilan Kemarin Sekarang Bulan Sepuluh Dua Tahun Satu Bulan Nanti Dari Taiwan Juga Udah Mulai Nge Youtube Ya Dari Udah Dapet Gaji Dari Youtube Alhamdulillah Setiap Bulan Oke Luar biasa Banget Ini Nah Kalau Boleh Tahu Ibu Itu Kan Ibu Youtube Buatnya Di Taiwan Kira-kira Kalau Untuk Alamat Monetisasi Ibu Taruhnya Alamat Indonesia Atau Alamat Taiwan Alamat Indo Karena Kita Alamat Indo Bakalan pulang Ke Indo Oke Walaupun Nge Youtube Di Taiwan Alamat Jelas Indo Rekening Indo Jangan Sampai Luar Negeri Kalau Luar Negeri Nanti Kalau Kita Pulang Ke Indo Mau Dirubah Itu Susah Merubahnya Oh Gitu Ini Buat Teman-teman Boleh Nanya Seputar Youtube Biar Sampai Dapat Monetisasi Sama Ibu Nani Kayaknya Orangnya Tidak Sobong Dan Mau Ngajarin Kita Semua Nah Ibu Nani Boleh Ngan Kasih Tips Sukses Untuk Teman-teman Pekerja Pemikiran Indonesia Yang Tonton Live kita Hari ini Ya Yang penting Kita Di luar negeri Itu Niatnya Kerja Yang ulet Jangan Tiap Minggu Libur Selalu Foya-foya Kalau Libur Daripada Keluar Foya-foya Mendingan Di rumah Tidur Kan Kita Keluar Juga Butuh Biaya Di luar Makan Juga Butuh Duit Mendingan Di rumah Tapi Kan Kalau Di Hongkong Kan Di rumah Ada Majikan Benar Termasalah Aku Dulu Di Hongkong Juga Kayak Gitu Nggak Libur Nggak Dibayar Libur Kita Keluar Uang Repos Termasalah Ya benar Memang Apalagi Kalau di Hongkong Juga Padahal Majikannya Ada yang Hari Minggu Libur Bahkan Tanggal Merah Juga Libur Saya Juga Ngelami Di Hongkong Nggak Dapat Anggap Oke Jadi Emang Ibu Nani Itu Pernah Juga Teman Teman Ngalamin Hal Yang Paling Nggak Enak Juga Nih Udah Ke Singapura Juga Gagal Juga Bisa Dibilang Di Hongkong Juga Sama Aja Berarti Sekarang Udah Nggak Ada Kepikiran Lagi Bu Bu Kerja Keluar Negeri Kayaknya Nggak ada Udah Nggak ada Niat Suamiku Juga Tanya Kan Suamiku Kan Mutus Kontra Mbak Sebenarnya Masih Dua Tahun Lagi Suamiku Terus Suruh Pulang Pulangnya Bareng Sama Ibu Atau Nggak Nggak Aku Pulang Duluan Aku Masih Itu Ngopeni Pak Tukang Sembilan Bulan Yang terakhir Ini Kan Semenjak Aku Pulang Kan Aku Pulang Dulu Kan Belum Jadi Rumahku Ini Kos-Kosan Belum Jadi Terus Aku Pulang Itu Masa Buat Tukang Itu Sembilan Bulan Terus Kos-Kosan Jadi Rumah Jadi Suamiku Tak Suruh Pulang Udah Pulang Terus Nggak Usah Cuti Aku 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 Berlang Oke Jadi Memang Itu Tadi Kita Sudah Harus Berani Yang penting Udah Kelihatan Hasilnya Udah Bisa Dinikmatin Juga Pokoknya Inspirasi Inspirasi Banget Buat Saya Juga Biar Nabung Buat Bangun Pimpi Ya Kan Iya Yang penting Boleh Nih main Ke Bajuwangi Boleh Nah Kalau Mau Kesini Ketik Aja Di Google Map Marina Hashtag Kos Nyampe Pasti Oke Berarti Emang Tempatnya Lokasinya Strategis Juga Ya Bu Iya Deket Sama RTH Maron Genteng Depannya Itu Ada SMA Negeri Satu Terus Sebelahnya Ada Man Dua Sebelahnya Lagi Ada SMP Negeri Satu SMP PGRI Muhammadiyah Kawasan Kawasan Kami Oke Nah itu dia Teman-teman Kita udah ngobrol nih Sama Ibu Nani Lihat suksesnya Nggak cuma hanya Bangun kos-kosan Tapi juga jadi Youtuber Buat teman-teman juga Ibu Nani udah Welcome Kalau misalnya kita Mau belajar Entah itu Ngobrolin Hal-hal yang Sukses ya Dari mau Mulai tips nabung Sampai jadi Youtuber Teman-teman bisa langsung Follow instagramnya Ibu Nani Atau channel Youtube-nya Ibu Nani Ibu Nani Makasih banyak ya Buat waktunya Sudah sharing Sampai Muzikap Nginbog di instagram Nginbog di facebook Atau di whatsapp Kalau ingin belajar youtube Belajar jahit Monggo Silahkan Bebas Luar biasa Makasih banyak ya Ibu Nani Sehat terus Sukses selalu Amin Mudah-mudahan kita semua Suksesnya nular Sama Ibu Nani Sampai ketemu Di lain waktu ya Ibu Nani Amin Iya-iya Semoga-moga Sehat Wassalamualaikum Amin Sampai jumpa teman-teman Sampai ketemu di live berikutnya Wassalamualaikum Dan mohon maaf Bila ada kesalahan kata Sampai ketemu di live berikutnya Sampai ketemu di Esoz